Kita langsung mulai saja ya. Ini nanti bisa, ini nge-refresh saja Mbak Astrid sudah buatkan bahan untuk buat tas yang owl gitu ya. Tapi nanti kita coba untuk sama-sama. Nah saya punya bahan yang barangkali saya nanti untuk bisa kelihatan apa yang membedakan kalau yang simpul tunggal dengan simpul ganda. Kelihatan enggak ibu-ibu? Terlalu kecil. Kurang besar. Boleh. Sudah tak gedein sih. Itu kayak gitu gede. Kelihatan ya? Iya. Nanti ini enggak apa-apa saya share nanti ke ibu-ibu. Jadi kalau pertama kali disebutnya dengan simpul kepala itu yang di bagian pertama ya. Jadi kalau kita mau buat tas juga gitu ya. Seperti saya buat tas begini. Itu pakai simpulnya adalah simpul kepala yang ada. Nanti ini habis ini kita tunjukkan langkah-langkah yang Astrid sudah siapkan. Nah caranya adalah memang dua talinya itu akan dimasukkan sama-sama ke dalam satu ya seperti itu, seperti yang Gunana sudah buat. Gitu ya. Oke. Kemudian ini yang pelajaran yang lalu ya. Nah kemudian kalau kita mau membuat simpul tunggal kan kita selalu taruh satu sisinya itu di atas kemudian tali yang satu lagi lewat di bawahnya keluar di atasnya dan itu berulang terus. makanya dia bisa agak melintir tuh. Jadi masuknya ini satu tangan ya. Jadi bentuknya lebih kurang begini. Jadi ada satu bagian yang numpang ke atas menumpang ke atas dan kemudian nanti satu dari bawah yang ini. kenapa ya? Kakak, Kakak, Kakak. Tukar sama mandi, Mata. Tukar sama mandi. Kenapa? Tukar. Iya, iya, tukar. Jadi satu di atas. Nah nanti diulangi dengan pola yang sama. Jadi numpang di atas kalau bahasanya Mbak Astrid kemarin angka empat ya Mbak Astrid? Iya, betul. Angka empat. Angka empat. Terus silang. Tarik. Angka empat lagi. Silang. Tarik. Sampai akhirnya dia melintir. Nah bedanya yang simpul ganda kalau di sini kan berulang ya. Jadi bentuknya simpulnya jadi begini nih. Eh sorry. Bentuknya begini. Lalu dia berulang. Nah tapi kalau dia simpul ganda satu prosesnya sama dengan ini. Bisa bu. Bu Enda? Kok ini? Saya nggak bisa lihat bu Enda. Cuman ini aja. Pakai apa? HP. Oh pakai HP. Pakai HP kadang-kadang harus di dikisar. Ini kelihatan nggak bu? Iya, iya. Ini agak gede nih. Bisa kelihatan ya. Jadi dia bisa berulang dengan pola yang sama. Ini saya gedein sekalian deh. Tuh. Lihat. Ini baru keren. Jadi bagaimana ininya? Jadi langkah pertama buat angka empat. Yang mana dulu nih bu? Ibu mau nerangkan. Yang ini nih. Bisa lihat ini nih bu. Yang jalur ketiga. Ganda ya? Ganda ya? Bukan. Tunggal. Oh tunggal. Ini tunggal. Ini tunggal. Ini tunggal. Ini kayak gini nih. Jadi dia selalu bagian atasnya satu tali. Eh, mana sih ini? Satu tali yang di atas ini selalu numpang kayak yang keempat. kemudian yang satu tali yang di sebelah kanan itu masuk di yang angka empatnya tadi untuk nyebrang keluar di sebelah samping. Jadi bentuknya begini. Eh, mana nih? Bu Endang. Aku mau kelebaran suaranya. Bu Endang. Ya. Saya bikin coba bikin kesimpulan dalam tulisan. Jadi kalau yang simpul pertama, bikin angka empat, tali kiri di atas dua tali yang tengah. Ya. Terus tali kanan di atasnya tali yang dari kiri tadi masuk dari bawah. Betul kan? Ya. Betul. Ini saya gambar ya bu. Ini empat. Ini yang merah ya kelihatan ya. Ya. Nah, itu empat. Yang pertama kan? Itu satu tali. Terus kemudian kita ambil lagi tali yang lain yang di sebelah kanan. Saya ambil warna biru nih. Yang dari satu talinya dia masuk ke bawah, keluarnya ke atas. Jadi angka empat, tali yang sebelah kanan, di nyebrang ke atas yang merah tadi. Terus kemudian masuk ke bawah, keluar yang sebelah yang tadi. Perutnya si angka empat. Ulangi yang sama, itu akan jadi simpul tunggal. Bisa bu. Saya. Ini di grup sudah saya share ya. Step-stepnya untuk simpul ganda. Nah, sekarang baru kita masuk ke simpul ganda nih. Nah, simpul ganda itu seperti ini. Kelihatan nggak? Nih, Bu. Mbak Astrid juga sudah buatkan tuh di grup ya, Mbak Astrid ya. Lihat di grup dulu. Ini yang digambar. Apa saya mau share di sini gitu, Bu? Digambar di sini tuh saya buat lagi warna merahnya ya. Mau saya coba share di sini, Bu, fotonya? Boleh. Maaf, bisa pakai tangan nggak, Bu? Ini tuh pakai tangan gimana, Bu Yuli? Ibu, bikin, bikin tangan nggak, itu nggak kelihatan. Eh, mana nih? Ini. Jadi maksudnya dari awal itu tuh, terus udah tuh pakai tangan ibu yang kami lihat gitu loh. Iya, iya. Ini dia kesulitannya karena tadi nggak, karena biasanya kan kalau Mbak Astrid pakai yang satu lagi, Mbak Astrid bisa nunjukin kan. Ini kita sama-sama di ini. Jadi langkah pertama, kalau kita lihat nih, bisa kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kelihatan ya. Mbak Astrid mau share dulu itunya yang tadi? Boleh, Bu. Saya cobsar ya. Nah, sebentar ya. Nah, ya. Saya ambil dulu file-nya. Nah, ini kayak gini nih. Ini nih, lihat nih. Terus ini begini. Oke, kepala pertama dari yang itu dulu ya. Caranya pertama kan ini dulu ya. Yang simpul ganda aja Mbak Astrid. Langsung ya. Langsung simpul ganda. Tuh ya, Bu Nana udah bisa. Ini yang tunggal, Bu. Iya, yang tunggal. Bukan ganda. Iya, gitu. Bu Nana, motong talinya berapa senti lebarnya? Dua senti. Dua senti, ya. Nah, tapi kalau dari satu baju harus dipisahin. Oh, bentar dulu. Kalau ditarik agak kecil, enak sih buatnya. Iya, harus ditarik terus, Bu. Iya, supaya agak ramping. Iya, bunder. Ini jadi, ini udah kelihatan, Bu? Udah, udah, Mbak. Nah, jadi kan pertama seperti ini. Angka empat dulu tuh. Angka empat. Yang kain tali kiri jadi angka empat. Melewati tali kedua dan ketiga. Tali keempat di atas tali pertama. Nggak gitu nih. Lihat. Udah, kemudian saya lanjut ya. Bikin angka empat. Setelah angka empat ini. Ini di bawah. Lanjut ke. Sudah itu. Ini satu-satu gini-gini. Setelah itu lanjut ke ini. Nah, ini. Nah, ini masuk tali keempat. Masuk ke lubang angka empat. Tidak, tiga. Masih sih, Oca. Belum, Mbak Strip. Ya, saya share juga itu ya, Bu. Gambar yang tadi jadi lebih gampang. Sampai ya. Sudah simpul dua ini. Terima kasih. 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 Saya buat catatan dari yang waktu minggu lalu, perhatikan dari YouTube-nya itu. Jadi kalau simpul 2 itu bikin angka 4, kemudian tali kirinya ke bawah, di bawah dua tali yang tengah. Ya, betul. Kemudian tali kanan, kemudian, 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 kemudian ke sini, kemudian, kemudian yang kanan ya, bu. Iya, betul. Yang kanan terus nanti dia juga dari bawah juga? Iya, kalau saya lebih gampang yang sebelah kiri, yang pertama angka empat kan di atas. Iya, yang simpul pertama angka empat di atas. Nah, terus kemudian untuk yang simpul ganda, untuk berikutnya, langkah keduanya, tadinya kan empat kakinya di atas, sekarang kakinya di bawah, masuk di bawah. Iya, iya. Dua kali itu. Terus masuk tali yang kanannya dari atas ya, Bu. Kalau yang tadi yang pertama dari bawah. Iya. Betul. Kemudian yang pas yang keduanya, setelah yang itu, yang keduanya sama kayak gitu juga, atau angka empatnya dari yang kanan? Nah, kebalikan dari yang kanan, Bu. Oh, dari yang kanan. Ini sama ya, berarti talinya juga ada di bawah ya, berarti ya? Talinya ada di bawah, betul. Oh, oke. Iya, iya. Iya, gitu ya. Ini kalau virus belum coba yang simpul dua, masih satu. Satu yang biar dia ini dulu, biar dia ingat dulu. Oke. Baik. Ini Mbak Astrid sudah buatkan, apa namanya, step-stepnya. Jadi, tadi yang pertama, ini kita coba membuat, kalau simpul tadi sudah terbiasa, kita kan bisa membuat simpul dengan rangkaian tas. Tergantung tasnya mau seberapa besar. Karena membuat tas itu bisa dengan dua pola. Yang pertama adalah dengan yang Mbak Astrid buat dilebarkan. Kalau seperti saya, saya membuatnya sudah langsung dalam bentuk lingkaran. Jadi, sudah nyambung kiri dengan kanan gitu ya. Eh, mana nih? Sini ya. Jadi, sudah langsung lingkaran. Nah, yang Mbak Astrid adalah melebar, kemudian nanti sampai panjang, dan kemudian dilipat dalam hal ini. Nah, berapa besar sih sebetulnya kebutuhan lebar yang ada untuk di bagian tas, itu tergantung mau berapa banyak, apa namanya, berapa besar tas yang akan dibuat. Kalau Mbak Astrid membuatnya berapa senti ini, Mbak Astrid? Berapa senti ini lebarnya? Sekitar 23 senti ke bawah. Lebarnya, saya belum ukur nih, Mbak. Cari penggaris. Sekitar 15. 15. 15 kali 23. Iya. Nah, kalau itu berarti 15 ke lebar, 23 ke bawah ya, Mbak Astrid. 23 dalam pengertian talinya diikatkannya adalah, kalau dia itu panjang, jadi sepasang tali ini yang panjang ke bawahnya adalah 23 senti. Gitu ya, Mbak Astrid ya? Iya. Jadi, berapa besar lebarnya itu tergantung dari besar atau lebar tas yang diinginkan. Nah, di sini 15 lebar kali 23 ke bawah. Nah, kalau dilihat, Mbak Astrid sudah membuatnya adalah 8 lembar yang ditekuk gitu ya, Mbak Astrid. Jadi, ada 16 untai tali sebetulnya, tali kaos. Nah, kemudian cara memasukkannya seperti yang terlihat di gambar ini. Ini adalah simpul awal sebetulnya dari proses yang ada. Seperti yang Bu Nana sudah buat tadi. Jadi, bisa dibuat panjang. Nah, mau variasi warna seperti apa, boleh-boleh aja. Seperti Mbak Astrid, kombinasi antara putih dengan warna beige. Kalau saya buat tas yang berbeda, saya membuatnya satu warna gitu. Nah, langkah berikutnya adalah di ujung. Sesudah membuat yang simpul awal, simpul awal seperti ini, baru kemudian dibuat simpul ganda. Jadi, dari kiri ke kanan semuanya satu lajur itu membuat simpul ganda terus untuk yang deretan simpul ganda pertama. Bu Enda kan benar apa enggak sih ini ganda? Bu Nana bisa deketin ke layar. Itu tunggal, Bu Nana. Ya, tetap tunggal. Berarti salah. Enggak berhasil lagi. Bentar ya. Saya coba stop screen. Kalau yang ganda itu adalah... Bu, videonya di atas, Bu. Bentar ya, saya mau buka yang video, Ibu-Ibu yang Mbak Astrid. Bu, videonya di atas. Bikin video lagi dengan warna tali yang berbeda di... Empat tali yang berbeda, biar kita tahu. Ya, ini saya putarkan videonya Mbak Astrid ya. Bentar. Biar bisa ngelihat yang dimaksud. Kelihatan enggak? Belum. Kelihatan enggak? Belum, Bu. Masih muter. Sudah kelihatan? Ya, belum. Sudah kelihatan? Ya. Ya. Sudah kelihatan enggak. Nah, ikat pertamanya kayak ikat tunggal pertama. Selamat. Kayaknya cuma setengah ya videonya ya, Duton. Setengah. Ada telefon masuk nih. Kayaknya saya salah kirim video itu. Jadi kayak gini sih Tadi yang Mbak Astrid masukkan Yang Dari kiri Kiri Naik ke atas Silang seperti ini Terus kemudian Yang dari belakang Yang sebelah kanan Masuk di bawah dua tali Keluar ke atasnya Habis itu yang berikutnya Adalah lewat yang di bawah Nanti yang di kiri Dan kanannya Coba kita Coba lagi Kayaknya kita buat video aja kali ya Mbak Astrid Satu step Demi satu step nanti saya buatin Video lagi Nah balik ke sini Nah ini Setelah Dibuat Itu betul-betul barisnya Satu baris Tapi jadi selang-seling Karena mengikatnya Ada sepasang yang dibuat Kemudian tali yang dua berikutnya Digabungkan dengan yang Sebelahnya Sehingga dia selang-seling Nah kalau dilihat dari yang Astrid buat Mungkin di gambar yang Saya bisa tunjukkan Di versi yang tadi Adalah Seperti ini Jadi Kalau di sini Kalau di sini Ada empat Tali Yang gambar tengah yang dilihat ya Ada empat tali Tali paling kiri dan tali paling kanan Itu membuat simpul yang ganda Empat tali berikutnya Membuat lagi simpul ganda Tapi nanti selang-seling Dua tali yang Simpul ganda pertama Dan dua tali simpul ganda kedua Nanti digabungkan menjadi Empat Helai Yang nanti jadi simpul ganda yang Berikutnya Di Garis yang di bawahnya Nah yang Mbak Astrid tunjukkan Itu rapat sekali Sehingga dia Kelihatan Boleh Mbak Astrid tunjukin ya Mbak Astrid ya Tasnya Jadi rapat banget Kalau yang Mbak Astrid buat Nah yang Yang saya buat Itu bedanya adalah Kalau yang Mbak Astrid punya Rapat tuh Bisa kelihatan ya Kelihatan ya Bapak Ibu Yang Mbak Astrid buat Padat banget rapat Coba Ibu tarik Lebih rapat Bu Ininya Menjadi simpulnya Seperti ini Bu Bentuknya nanti jadi begini Bu Nana Bentuknya jadi begini Bu Nana Simpul ganda itu Bentuknya jadi begini Seperti yang Mbak Astrid punya Ini saya punya Lebih jarang Jadi mungkin mudah-mudahan Lebih kelihatan Yang Mbak Astrid punya Boleh ditunjukkan deket Mbak Jadi kita bisa ngebandingin Dua bentuk kita yang Antara bentuk yang rapat Dengan bentuk yang Nah Mbak Astrid punya tuh rapat sekali Simp matiin dulu Nah bedanya yang saya punya Lebih renggang Ini bisa kelihatan gak Bu? Nah lebih kelihatan mungkin Jadi saya Memang saya buat untuk tempat HP Mbak Astrid punya Kalau dilihat yang lagi Mbak Astrid pegang Rapat banget Yang saya punya kan jarang Tapi itu semuanya pakai simpul Ganda Berikutnya Nah sebetulnya Yang kalau dibuat renggang Yang Mbak Astrid punya Itu lebih kurang Seperti ini nih Selang-seling Selang-seling Tapi rapat sekali Jadi yang bentuk tengah ini Gambar tengah ini Rapat sekali Sehingga Apa namanya Kelihatan penuh ya Mbak Astrid ya Barusan saya share lagi video Yang betul Yang betul Barusan Barusan share lagi yang video Kelihatan gak Ibu-Ibu? Kelihatan Bu Nah itu masuk ke bawah Nah ini sekarang gantian Sebelah kanan Kelihatan Bu Nana Lagi betulin ini Terima kasih Nah itu kalau dilihat tuh Yang Mbak Astrid Rapat sekali semuanya Gak ada celah Ini takutnya Saya bikinnya Tunggal lagi nih takutnya Bener apa gak sih? Bu Nana bisa lihat videonya Mbak Astrid gak? Saya Pembangunan Di WA Group Di video terakhir Ambil Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini yang tadi ibu-ibu lihat ya. Nah, setelah panjang di bagian terakhir, karena kalau yang Basri dibuat, nanti menjadi seperti dompet. Jadi, nanti dilipat ujung bawahnya, dibuat seperti makin lama makin mengerucut ke bawah untuk bagian tutup. Tutup di atas yang akan menjadi tutup dari dompetnya. Kemudian, ini adalah untuk simpul yang terakhir pada bagian tutup, supaya dia bisa menjadi lancip diagonal di bagian depannya. Supaya ditutup dengan simpul yang sebenarnya hanya untuk saling mengikat saja, supaya menjadi bagian akhir dari penutup rangkaian yang tadi yang ganda itu. Nah, proses ini jadi seperti ini bentuknya. Nah, baru kemudian setelah selesai, nah di bagian akhir ini disisakan, karena akan menjadi pengikat ya Mbak Astrid ya. Untuk bagian penutup. Ya, bagian penutup itu. Nah, ini dengan metode lilit. Dililit seperti kita menggulung gitu ya, sampai diikat terus terakhir disimpul. Dibuat simpul. Itu adalah untuk menjadi tali pengikat akhir. Untuk di bagian tutup. Jadi begini. Nah, kemudian itu ditekuk, karena dia akan menjadi tas ya. Jadi, berarti ditekuk, dilipat dua. Dan kemudian untuk menggabungkan bagian, dua bagian dari tas yang ditekuk tadi, itu diikat dengan simpul yang masuk di antara keduanya untuk selang-seling kayak kita. Di ke tali sepatu ya Mbak Astrid, dimasukkan ke kiri gitu ya. Terus silang lagi, sampai akhirnya tertutup rapat. Nah, ini adalah bagian akhir. Yang kemudian nanti dia setelah jadi satu seperti ini. Nah, di bagian akhirnya tinggal membuat tali. Simpul tunggal. Tali ini sebenarnya bisa pakai simpul tunggal. Maka dia melintir gitu ya. Tapi kalau misalnya kepingin membuat dengan simpul ganda juga, nggak apa-apa. Tapi jadinya nggak melintir gitu ya. Nah. Kemudian di ujung akhir diikat. Ini sebetulnya tali ikatan ini kalau kita zaman pramuka dulu adalah untuk mengikat akhir. Supaya kemudian dia bisa terikat kuat. Dia, apa namanya, simpulnya akan saling bertaut untuk dia bisa, apa namanya, terhubung antara kiri dengan kanan bagian dari tali. Nah, di sini bisa menjadi satu kesatuan. Karena tadi kan untuk tali berangkat dari kiri dan kanan, kemudian ketemu di tengah. Nah, tali simpul terakhirnya adalah seperti ini. Nah, langkah-langkah ini nanti kita akan kirimkan, Ibu-Ibu. Boleh dicoba. Nanti kita akan bisa melihat dari gambaran yang ada. Nah, bedanya yang Mbak Astrid buat dengan yang saya buat adalah yang saya buat tidak rapat. Jadi, selang-selingnya sama, tetapi tidak ditarik rapat. Sehingga dia bisa jadi, apa namanya, bentuk yang kayak jaring seperti ini. Nah, jadi berarti tingkat rapatnya, Ibu-Ibu bisa menentukan nih. Sesuai dengan yang ada bedanya. Yang Mbak Astrid tadi rapat sekali, sehingga dia padat. Sementara saya buat seperti jaring. Ini kebetulan saya buat untuk tempat, apa namanya, tempat rapat. Kira-kira begitu. Nah, proses ini sebenarnya hanya menggunakan dua simpul. Simpul ganda untuk yang bagian badan dari, apa namanya, tasnya. Dan kemudian Mbak Astrid menggunakan simpul tunggal untuk tali. Nah, kalau kita mengambil kaos, satu lingkaran kaos itu, sebetulnya kalau mau dijadikan langsung pegangan tali, kayak saya, saya buat aja jadi pegangan tali, gitu ya. Yang bagian bawah, kaos itu kan biasanya udah di-double, gitu ya. Itu juga bisa dijadikan tadi, yang untuk mulai tali, seperti yang Mbak Astrid tunjukkan di bagian awal. Jadi yang bagian awal ini, kan harus kuat ya. Nah, tali yang awal ini bisa pakai bagian kaos yang paling bawah. Kan itu udah dijahit ya, jadi dia kokoh. Nah, itu bisa dipakai di paling bawah itu. Nah, mungkin kayaknya Mbak Astrid perlu untuk membantu nih, kelihatannya videonya kita perlu buat satu simpul, satu video kecil gitu ya, supaya bisa kelihatan pembeda, baru kemudian nanti bisa merangkai dengan step-step yang sudah videonya Mbak Astrid bagikan. Karena mungkin... Mesti warna lagi ya. Iya, betul. Dengan warna berbeda ya, nanti kita coba buat lagi deh. Nah, untuk mempermudah. Nanti mungkin izin saya pakai ini aja, Bu ya, tali kur ya. Tali kur nggak apa-apa. Supaya untuk tekniknya aja kan ya. Iya, untuk tekniknya aja. Tali kur kan warnanya banyak tuh. Betul, betul. Jadi, nanti sebetulnya Ibu-Ibu bisa punya kreasi yang macam-macam, apakah nanti akan membuat dompet ya, yang itu atau nanti bisa menjadi tas belanja. Nanti ada beberapa ide yang Mbak Astrid tadi share ke saya, ada tas yang modelnya jaring begini yang Mbak Astrid lucu banget. Yang tadi ditunjukkan, itu bisa jadi tas belanja yang di dalamnya juga kita bisa tambahkan kain di dalamnya. Dan kemudian tapi memang harus tambahan dengan jahit. Nah, mungkin putra-putri yang Bapak Ibu dampingi bisa membuat dulu yang model yang paling simpel, ya satu simpel, simpel ganda aja dulu latihan untuk bisa menjadi dasar membuat tas yang kita tunjukkan. Nah, simpel tunggalnya bisa dipakai untuk talinya. Kira-kira begitu. Mungkin Mbak Astrid mau menambahkan? Tadi kayaknya Bu Yuli bilang mengenai nyambung itu ya, nyambung tali ya, cara menyambungnya ya. Oh ya, nyambung tali, nyambung tali itu apa namanya, kalau nggak salah Mbak Astrid, oh yang lalu dengan kita jelasin ya, tapi langsung ya Mbak Astrid ya, di sini ini nih, ini Mbak Astrid buatkan juga nih, menyambung tali. Kelihatan nggak Kak Yuli? Yang ini nih, digolongin di dua talinya, di ujung-ujungnya, tapi jangan terlalu mepet. Kemudian satu dengan yang lainnya saling dimasukkan ke lubang itu, secara bersilang begini. Nah, itu dia akan terikat di situ. Memang harus langsung klatikin sih ya? Iya, Pak. Awalnya cukup bingung kan? Terus habis itu selama-lama gampang. Untuk menyambung memang itu ya Bu Endang. Bu Endang harus agak kecil di depan ya? Jangan terlalu, itu setengah senti ya? Kalau saya, biasanya agak saya panjangkan kalau kaos, bisa sampai lebih kurang satu senti, karena dia suka jadi mulur kan? Jangan sampai kemudian dia buang, kalau Mbak Astrid buat berapa senti Mbak Astrid? Misalnya sih, nah itu karena motongnya asal searah, dia enggak akan, bahkan lubangnya kalau bisa kecil. Mbak Astrid suaranya hilang. Bu, hilang kah? Iya, tadi hilang. Jadi kalau saya, lubangnya harus kecil mungkin, karena kalau itu kan melar ya, lama-lama lubangnya mudah. Iya, betul. Karena lubang kecil masukinnya kan agak susah kalau pakai tangan. Saya mengatasinya pakai pinsak. Pinsaknya buat bulu, apa sih? Alis, bulu hidung itu ya. Nah, itu lebih mudah kita masukinnya. Dan nariknya itu, kita capit si kainnya satu lagi, kita capit, kita tarik melalui lubang itu. Jauh lebih mudah. Supaya enggak mulur. Jadi biasanya di ujung, di ujung seperti ini, kita tekuk, kemudian kita gunting. Jadi digunting di ujungnya. Kan jadi bolong nih. Bolong seperti ini. Nanti yang satu lagi juga demikian. Kemudian disilangkan. Iya. Sekarang saya cobakan lagi, satu lagi. Jangan terlalu besar. Nah, ini nanti dimasukkan. Ini saya kebetulan enggak bawa pinset. Kan begini ya, kalau dimasukkan. Berarti ada satu lagi nih, yang masih bolong nih. Nah, yang bolong yang satu lagi, dimasukkan tali yang satu lagi. Jadi begini. Ini bolong yang pertama, ini bolong yang kedua. jadi tinggal ditarik. Jadi ini tinggal ditarik. Nah, jadi kalau kelihatan dia, simpulnya saling bertahun. maka dia jadi satu nih. Jadi satu kaos itu bisa panjang sekali jadinya talinya. Baru nanti kita sesuaikan dengan panjangnya. Tapi kalau kaos, kita potong selingkaran badannya, udah jelas panjangnya sama gitu. langsung saja diukur sama saya lagi kemarin. Nah, ini Bu, terkait dengan jenis kaos. Ini saya yang saya pakai ini, kaosnya satu kartun, satunya bahannya jadi dia nggak menggulung gitu Bu. Jadi kayak spandex ya, bahan spandex. Oh, iya, iya. Bahan spandex ya. Beda dengan yang saya punya, dia langsung gulung ke dalam. Iya, betul. Nah, ini saya kan nyobain dua jenis kaos yang berbeda, ternyata masih bisa dipakses. Jadi kombinasi warna nggak perlu dengan kaos yang sejenis, maksud Mbak Astrid ya. Kita beda-beda percaya. Betul-betul. Sedapetnya apa gitu ya, bahannya bisa kita kombinasikan juga. Nggak perlu harus selalu yang sama barangnya. Kira-kira begitu yang Mbak Astrid maksudkan. Bu, kalau di kaos itu kan kalau misalnya melingkar berarti ada bagian yang sambungannya. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau kemarin karena bahan kaos yang saya pakai itu lebih apa namanya lebih lentur gitu ya, maka ketika bahan kaos yang ujung sambungan itu saya potong memang. Karena kebetulan ukuran kaosnya besar. Jadi, waktu dilipat menjadi dua seperti ini, ketika dilipat seperti ini masih bisa panjang. kan kaosnya begini ya, tadinya dipotong ya. Terus waktu dipotong begini, kalau ukurannya besar itu cukup di dalam hal ini. Nah, dalam potongan yang ada tadi yang Mbak Astrid cerita, sebenarnya nggak perlu bingung kombinasi berbagai kaos juga nggak jadi masalah. Maksud saya yang ini, Bu, kalau kaos itu kan kita misalnya supaya panjang jadi kan lingkaran kaosnya itu kan ada pasti bagian kanan-kiri itu kan ada yang jahitan. Jahitan, ya. Nah, itu tetap dipakai? Biasanya kalau dipotong dua senti dia suka lepas, Bu. Oh. Pendek. Jadi, yang tadi saya bilang, kalau misalnya untuk aman supaya dia tetap utuh, sambungan yang kiri-kanan jahitan itu biasanya kan suka lepas jahitannya. Nah, dihubungkan disambung dengan yang contoh yang tadi. Mbak Astrid, nanti yang menyambung kaos itu tolong divideokan juga, ya. Iya, iya. Kaosnya juga warnanya berbeda nanti, ya. Biar kelihatan warna, ya, Mbak Astrid, ya. Iya. Saya cari kaos dulu. Iya. 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 Saya nyoba buat seperti ini, tapi bukan bahan kaos, tapi bahannya adalah bahan katun. Nah, bahan katun juga bisa, hanya lebih kaku aja jadinya, karena dia nggak lentur, ya. Kalau kaos itu kan dia bisa kemudian jadi, apa namanya, lebih lentur di dalam hal ini. jeraus gitu nggak, Bu? Kenapa? Kenapa? Kalau katun, kalau katun pinggirannya fray gitu nggak? Jeraus, mbak. Jeraus. Tapi kalau bahannya cukup, apa namanya, rapat, kayak bahan, kan ada ada jeans yang agak lunak tuh, bukan jeans yang aku. Nah, jeraus sih, tapi lucu jadinya. Yang aman sih, menurut saya, katun yang punya kandungan poliester, dia agak, walaupun jeraus, dia nggak, nggak sampai rontok abis gitu. Tapi kalau bahannya seperti belacu, saya nyobain rontok abis. Dua senti rontok abis. Nggak jadi. Nggak jadi kemarin itu. Ya, mungkin menurut saya, nanti kita, memang kita yang butuh untuk membuat video, Mbak Asrit, jadi ibu-ibunya bisa langsung ngeliat gitu ya. Karena kalau gambar seperti ini, seperti gambar yang tadi saya kirimkan, juga mungkin masih agak bingung gitu. Nanti kita kirimkan dalam bentuk video dengan beda warna ya, Mbak. Nanti coba kita buatkan di WKN ini. Soalnya kita berdua, Mbak Asrit lagi nggak di rumah, saya juga nggak di rumah. Alat yang saya bawa cuma terbatas gitu ya. Udah disiap-siapin sih. Ternyata juga nggak mudah juga untuk bisa ditunjukkan secara langsung. Ya, mungkin itu ya. mudah-mudah. Kemarin Alvinnya udah bikin, mungkin ada ini, Bu? Ada contoh yang bisa ditunjukkan ya, Mama Alvin. Atau ada yang ingin ditanyakan mungkin Bu yang udah udah praktek ya, Alvinnya. Kelihatan kemarin Bu Nana sama Mama Alvin udah cukup banyak motongin itu ya, kaos ya. Nanti mungkin menurut saya pertama butuh latihan yang simpul ganda yang lebih apa namanya akan kita pakai lebih banyak. Jadi mungkin latihan simpul gandanya yang diperbanyak. Nanti kalau sudah nanti kita bisa ngelihat coba aja buat satu rangkaian yang apa namanya diikat dengan satu tali ke bawah gitu ya. Jadi kita bisa lihat polanya. Mungkin sampai langkah itu dulu. Lalu nanti kita masukkan ke langkah berikutnya. Nanti kita kirimkan video terkait dengan simpul ganda supaya lebih visual, lebih gampang ngelihatnya. mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Ibu Dina, Ibu Dina Dito, mamanya Dina Dito ya? Iya, mamanya Dito. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Belum Bu, masih bingung. Masih bingung. Yaudah nanti kita kirim video lagi ya. Ibu Dina Dito bikinnya mau ganda jadinya tunggal terus. Atau gini, Bu, dan mungkin kita masing-masing supaya bisa lihat juga hasilnya karena kan kita juga nggak bisa lihat langsung lewat foto. Masing-masing mungkin cari tali kur atau tali rafia kali ya, Bu, empat warna. Jadi kelihatan beda-beda. Iya. Jadi empat warna tali, tali kur atau tali rafia nanti kita bisa lihat langsung nih kita juga bisa lihat hasilnya benar atau enggaknya. Karena kalau lihat dari tadi Benana gitu ngeliatin kan kita sebenarnya diingung juga itu silangannya kemana gitu. Iya, kelihatan. Berarti warna-warninya udah benar ya Mbak Strit tinggal di ini ya. Warna-warni udah oke. Nanti mungkin untuk latihan membuat tali ganda saran Mbak Astrid pakai empat warna dan pakai tali yang bisa dicoba nanti difotoin aja dikirim ke grup. Jadi kita bisa tahu simpulnya apa namanya sudah sesuai atau belum gitu ya Mbak Astrid ya. Iya, betul. Masuk kiri kanan ke belakangnya itu udah pas belum gitu Mbak Nana. jadi ganda bisa lihat kenapa kok gandanya jadi tunggal terus gitu. Iya. Kalau yang saya kirim ke Mbak Astrid itu kan udah warna-warni ya Mbak Astrid. Kalau tunggal udah benar ya? Dishare ke grup Bu Nana? Belum kelihatan. Dishare di grup coba Bu Nana? Lagi aja Bu. Share ya. Share. Kebetulan tadi kan saya lagi ada resepsi jadi gak gak fokus tapi tadi di videonya Mbak Astrid yang kedua cukup jelas kok ya? Iya, betul. Karena kelihatan lebih utuh ya yang pertama kan sepotong ya. Iya Bu. Pertama kayaknya salah. Bukannya buat latihannya bukannya dua warna ya Bu? Kan dua simpulnya dua yang kemarin dicontohkan kan. Kiri kanan kiri kanan ya. dua dulu apa langsung empat? Empat itu dalam pengertian empat tali tapi kan ini kan dari asalnya dari dua tali ibu. Iya. Ini kalau dari dua tali jadi dua apa namanya jadi empat seperti ini yang dimaksud adalah empat tali itu begini ibu. Karena kan dia ditekukkan jadi empat tali berarti dua warna ya. Nah ini jangan ditekuk bu. Jadi ibu cari tali empat dengan warna berbeda empat empatnya yang maksud untuk memastikan bahwa simpulnya sudah benar dibuat empat tali empat warna jadi ketahuan larinya kemana untuk latihan ibu. Berarti jadi awalnya bukan yang seperti yang dicontohkan ya awalnya yang kita taruh di atas ini berarti simpulnya bukan yang dicontohkan kalau dicontohkan satu tali dilipat dua akhirnya jadi dua tali. Cara itu bisa ibu cara itu tetap akan kita pakai tapi yang tadi mbak Astrid usulkan supaya ibu-ibu ketahuan talinya melingkar kemana maka dibuat tidak ditekuk tetapi biar lurus begini kemudian sehingga ketahuan warna tadi larinya kemana untuk memastikan alurnya benar yang Astrid usulkan kelatian saja ya makasih bu bu Endang sudah ada di grup oke mama virus gini aja kalau mama virus ingin kepalanya tetap seperti simpul kepala itu makanya jadi simpul dua tali yang warna berbeda mama merah dan kuning ujungnya ibu sambungin nanti cantolin seperti biasa jadi kan tetap turun ke bawahnya warnanya berbeda merah kuning ibu tali jadi satu tapi nanti tetap bagi dua ketika dicantolin pas turunnya jadi tetap merah kuning kan simpul sambung bu warna dua warna berbeda disimpul sambung seperti ikat tali jadi kalian belajar yang menyambung bahannya iya iya kalau ibu pakai kaos kalau pakai tali biasa saya nyambungin tali biasa saja ini yang bu nana buat saya mengerti nih mbak astrid kenapa bu nana ada yang melintir adanya ini yang bagian bawah ini adalah tunggal yang ini ada yang tunggal ada yang ganda betul kecampur bu kecampur jadi sebetulnya kalau mau tunggal yang begini nih yang urutan kedua yang biru abu-abu terus saja dengan cara seperti itu dia akan bisa jadi yang tunggal nah kalau ganda yang disini nih yang di bagian yang saya tunjukkan ini ini ada yang ganda tapi kemudian yang di bawah ada yang tunggal iya kelihatan itu polanya jadi kalau benar nanti warnanya bagus ada polanya gitu iya betul kalau gambar satunya bu gambar yang satu lagi yang ini yang bu nana maksud itu tunggal kan nah ini tunggal tapi belum belum ditarik rapat bu nana makanya bentuknya kelihatannya demikian kalau ibu ditarik lebih ketat terus kemudian dirapatkan dia jadi tunggal ini tapi bu itu kayaknya kebanyakan talinya itu yang masuk karena itu kok harusnya kan oh iya ini enam ya bu ibu iya betul dia dipakai enam dia harusnya empat aja bu itu tidak bersambung bu mbak astrid jadi masing-masing masih terpisah-pisah itu ini tapi bu ini enam nih bu oh enam ini jadi sepasang 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 kalau dilihat tali makanya jadi enam oke oke jadi nanti seperti saran mbak astrid kita coba dulu paket untuk apa namanya sambil sekalian belajar nyambung nanti ada empat warna untuk bisa memastikan tapi kalau rasanya udah seperti gambar yang di grup yang gambar yang dikirimkan dan bisa mempraktekan yang mbak astrid kirimkan videonya mungkin bisa langsung dengan model yang ditepuk tadi gitu ya itu juga bisa tapi saran mbak astrid tadi untuk memastikan kita bisa melihat udah benar bisa pakai empat tali dengan warna berbeda gitu ya latihan yang simpul ganda aja sampai jadi karena nanti itu yang bakalan kita pakai dulu nih sebelum simpul yang lainnya justru digandain ini bu gak lulus lulus oke baik mungkin ada pertanyaan lagi ibu-ibu jadi kita bertemu lagi dua minggu lagi dengan pelajaran yang sama dulu ya bu lulus atau enggak ya iya mungkin dikirimin bertahap fotonya biar kita bisa lihat ya supaya bisa kita melihat lanjutnya mana dulu nih gitu ya ini berharap memang mateng dulu nih karena kalau ibu-ibu bisa siapkan dompet-dompet kecil gak jadi masalah karena kita mau fashion week jadi kita kepingin itu diekspos gitu jangan lupa jangan lupa nanti ibu-ibu apa namanya latihan yang tadi gak usah dalam ukuran yang besar dulu gak apa-apa yang kecil dulu aja asal jadi bentuk dan kemudian kita bisa melihat sama-sama ada tambahan mbak Astrid oke kalau tidak ada ibu-ibu nanti kami akan buatkan coba gambar apa videonya nanti kita kirimkan dan gantian kami menunggu simpul yang dilatih nanti oleh ibu-ibu untuk ibu-ibunya dulu latihan habis itu nanti nampingin putra-putrinya iya bu baik ibu-ibu ibu 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 makasih ibu sama-sama sampai ketemu lagi ya makasih ibu endang mbak Astrid iya bye mbak Astrid mbak Astrid